Sebanyak 17 provinsi di Indonesia mengadakan pertemuan dan pembahasan terkait operasi dan pemeliharaan sumber daya air wilayah barat di Padang. Kegiatan ini membahas beberapa hal terkait dengan operasi dan pemeliharaan sungai dan irigasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan infrastruktur pendukung yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama untuk ketahanan pangan. Pertemuan dan pimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diyah Indrajati menjelaskan perlu ada yang mencari solusi bersama tentang kondisi OP sumber daya air untuk wilayah barat ini. Hal ini mengingat operasi dan pemeliharaan sumber daya air juga merupakan tidak lanjut dari pembangunan infrastruktur pendukung agar bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama untuk mendukung ketahanan pangan. Tidak hanya itu, Indrajati juga menyampaikan bahwa acara tersebut juga akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi. Menurutnya, irigasi ini kaitannya erat dengan kata lempangan sehingga bisa mendapatkan progres dan informasi dari jenis pengelolaan sumber daya air di daerah sehingga bisa mendapatkan masukan dan informasi terkait apa, kendala, dan kebutuhan dana yang diperlukan serta kebutuhan SDM yang diperlukan. Dari pertemuan ini nantinya akan dirangkum sejumlah persoalan yang disampaikan dari 17 provinsi yang hadir tersebut dan ditindak lanjuti dengan evaluasi di tingkat pemerintahan pusat. Untuk itu, melalui pertemuan tersebut juga akan ada penghargaan kepada daerah yang melakukan OP sangat bagus, OP mantap, ideal, dan prima. Penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan upaya pemeliharaan terhadap sumber daya air. Kemudian tentu, Gubernur Sumatera Barat Irwamparitnya juga menyampaikan pertemuan dinas pengelolaan sumber daya air itu sangat penting bagi daerah Sumatera Barat. Hal ini mengingat Sumatera Barat yang disebut agraris karena banyak sungai dan bahkan ribuan. Sehingga dengan kondisi tersebut, pemerintah Sumatera Barat punya persoalan di bidang sumber daya air kaitannya dengan pangan dan energi. Sekitar bagaimana operasi dan pemeliharaan irigasi ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, fisiknya sudah dibangun, kalau tidak diperliharaan nanti tidak akan bisa berfungsi sebagaimana lifetime yang diprediksikan, ataupun pada saat dibangun kan pasti sudah ada target lifetime tertentu. Karena kami provisi yang disebut agraris, di mana banyak sekali sungai-sungai. Sungai kan jumlahnya ribuan, hutang-hutang lebak di bukit barisan. Sehingga dengan kondisi itu, kita punya persoalan tentang sumber daya air, baik untuk air untuk ketahanan air, ketahanan panah, ataupun energi. Kita punya persoalan dan persoalan itu akan ditampung di dalam acara konrek hari ini dan besok. Dan kemudian setelah itu tentu dirangkum di tindak langit. Oleh pusat dan oleh kita semua stakeholder. Padang Budi Sunandar, AINIS melaporkan.